Intro Pusantara untuk umat seluruh dunia Dan juga Hadratil Mukarram Para alimir lama, para habaid Para ajangan Pimpinan pundak peserantren Pimpinan Majlis Staling Aku yang muntadi cidawo makita Menaiki banggung kehormatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kakinya sehat? Sehat. Badannya sehat? Sehat. Pikirannya sehat? Sehat. Kantongnya sehat? Sehat. Masya Allah yang terakhir ini kurang sepakat. Apapun yang terjadi, kita mesti banyak bersyukur. Alhamdulillahirrabbil. Amin. Anak raja membeli kartun. Kartun dibeli di pangkal titi. Saya tidak lagi berpantun. Karena sudah diambil ibu bupati. Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Salam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam. Dengan selawat ini mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan syafaat ketika nanti berhadapan dengan berbagai macam kesulitan pada padang maksyar insyaAllah. Amin ya Rabbah. Malam ini semua masyarakat pandai gelang berbahagia karena sedang pulang. Ulang tahun ini bid'ah hukumnya. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti yang ngundang masuk neraka. Yang dikundang masuk neraka. Dan yang ceramah yang paling panas nerakanya. Betul? Betul kata jamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Kenapa engkau kuasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab. Zaka yaumahulitu hari Senin aku dilahirkan. Jadi artinya kita boleh bersyukur pada hari kelahiran. Inilah salah satu ungkapan masyarakat pandai gelang. Bersyukur kepada Allah atas nikmat lahirnya kabupaten pandai gelang. Jelas? Jelas. Nanti kalau ada yang komen-komen bisa dijawab? Jelas. Kalau gak bisa jawab tinggal diputar ulang ceramah ini di channel Ustadz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Pada malam hari yang berbahagia ini Al-Fakir Abdul Somad ingin menyampaikan lima poin. Boleh? Boleh. Poin yang pertama bahwa dengan ulang tahun pandai gelang kita bisa bersilatur ma'in. Saya selama ini hanya melihat Abuya, Syekhuna, Alimuna, Kiai Haji, lupa, saking groginya. Kiai Haji Abuya Muhtadi bin Kiai Haji Muhammad bin Yati. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat padamu. Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Dokter Ahmad bin Yati Nata Kusuma SH dan seterusnya panjang sekali titiknya. Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan para alim, para ulama, para ajangan, para guru-guru hadir pula bersama kita pimpinan, ibu, bupati, beserta seluruh korun komunikasi pimpinan daerah, Bapak Pelatinas Kelabadan Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sponsor Tunggal Direktur BCB, Ustaz kok tahu, saya kan tadi ngapal dengar satu persatu. Ini kalau saya sebut satu persatu sampai subuh baru selesai. Maka saya sapa semuanya, hadirin-hadiran muslimin-musliman, mu'minin-mu'minan yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah SWT. Amin ya Rabbi. Seandainya tidak ada ulang tahun pandai gelang ini, maka saya tidak bisa bersilaturahim. Maka kata Nabi SAW, Siapa yang mau murah rezikinya, Mau panjang umurnya, Maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. InsyaAllah yang hadir malam ini murah reziki. Yang hadir malam ini umurnya panjang. Bukan kata Abdul Somad, tapi ini janji Nabi Muhammad SAW. Dan janji itu datang dari Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, Kenapa lah jamaah yang disana gak ada yang ngeliat kemana? Rupanya ngeliat layar semua. Masya Allah. Masya Allah. Pandang ke kiri ada layar, pandang ke kanan ada layar. Beginilah persiapan yang luar biasa. Tadi hujan lebat. Betul? Betul. Tapi karena doa orang-orang soleh, Ternyata hujan itu diturunkan Allah hanya untuk mendinginkan suasana. Andai tidak hujan tadi petang mungkin malam ini panas semua pada kipas. Tapi malam ini tenang, ada ayam, tentram. Mudah-mudahan tenang kita di dunia ini. Tenang kita menjaga negeri ini. Tenang kita sampai husnul khatimah insyaAllah. Dan ketenangan yang sempurna adalah ketika tenang bersama sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi nanti kalau ada acara ulang tahun, desa, RTRW, pecamatan, alim ulama, siap datang atau tidak? Datang. Karena isinya adalah silatuh rahim. Nanti tidak lama lagi tahun baru hijrah, datang. Habis tahun baru hijrah maulid nabi, datang. Habis acara maulid nabi, apa lagi ya? Nusul Quran, datang. Setelah itu lalu kemudian alal bi'alal, datang. Apapun ceramahnya, siapapun yang berceramah, yang penting dah, datang. Ngantuk-ngantuk, datang. Kunci dengar pengajian, empat di. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk, tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Saudara kini muliakan Allah SWT. Hari ini orang tidak magi bersilatuh rahim. Dulu, kalau ada orang menikah, kita datang. Barakallahu lakuma wa baraka'alaikum wa jama'a bayinakuma fi khair. Anaknya lahir, kita datang. Barakallahu lakafil mauhum wa syakartal wa'in unuzik tabirrah wa bala wa asyuddahu. Ada orang meninggal, kita datang. Sekarang, orang tidak lagi datang. Ada yang lahir, tidak datang. Cukup posting foto anaknya. Lalu dikomen di bawah. Amin, 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 amin. Ada orang nikah, gak lagi datang. Cukup mengucapkan, selamat menempuh hidup baru. Yang lain komen, amin, 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 amin. Ada orang meninggal, gak datang. Tinggal posting foto, lingkari wajahnya merah. Makanya kalau ada jama'ah, Ustaz Samad, foto, foto, saya tahu. Pasti kamu nunggu saya ninggal, kan? Nanti kalau saya ninggal, kamu akan posting. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan-kebaikan. Malam ini melimpah ruang umat Nabi Muhammad S.A.W. Sampai tidak kelihatan ujungnya di mana. Supaya kita semua bisa melihat ujungnya sampai mana. Yang bawa handphone ada senternya bisa dihidupkan. Nama lain dari senternya flash. Yang gak ada flashnya, gak apa-apa. Nanti dikasih lilit. Yang bisa menghidupkan. Untuk kelihatan sampai mana banyaknya. Menunjukkan syiar. Kamera sudah siap. Menyala dari atas. Masya Allah, dua matanya. Allah, dua matanya. Allah, dua matanya. Ya Tana Ibu. Allah, dua matanya. Allah, dua matanya. Ya Tana Ibu. Ya Tana Ibu. Tana Ibu. Ya Tana Ibu. Ya Tana Ibu. 24 belajar di Maroko. Sekarang sudah tahun 2023. Sekarang sudah tahun 2023. 19 tahun yang lalu. Kebetulan di Maroko itu saya punya guru. Punya sahabat. Punya teman. Teman rasa guru. Guru rasa sahabat. Asalnya dari Pandeglang. Itulah saya pertama kali mendengar Pandeglang. Apa kesan saya 19 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Saya orang Pandeglang. Di Pandeglang tidak ada bioskop. Betul itu. Saya orang Pandeglang. Pandeglang itu tempatnya para alif, para ulama, para santri-santri. Hari ini saya melihat buktinya dengan mata kepala saya sendiri. Begitu banyak umat Nabi Muhammad SAW. Masalah ceramah. Orang Pandeglang tidak perlu diceramahi. Di sini tempatnya para ulama. Di sini tempatnya para santri. Mereka datang cuma mau melihat. Mana orang yang selama ini menghabiskan paket saya 2 giga. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan tausia. Dan mereka hari ini bersilaturahim. Rahim ibu saya. Rahim ibu bapak. Rahim ibunya ibu-ibu. Kita berasal dari rahim yang berbeda. Saya datang dari Pulau Sumatera. Jauh di sana. Bapak berasal dari Sulawesi. Teman kami ada di sini. Ada yang datang dari Kalimantan. Jauh. Tapi kita diikat dengan ikatan. Rahim bapak. Oh bapak gak punya rahim. Rahim ibu. Rahim ibunya bapak. Kita berasal dari rahim yang sama. Rahimnya Hawa. Istri Nabi Adam alaihi salam. Kita berasal dari ibu yang sama. Maka disebut dengan saudara-saudara. Saudara berasal dari kata udara. Udara artinya rahim. Se artinya satu. Saudara. Satu perut. Satu perut. Jadi kalau saya katakan. Saudaraku. Engkau adalah satu perut dengan aku. Satu perut Ustaz. Perut ibu saya kan berada dengan perut ibu Ustaz. Karena kalau diurut-urut ke atas. Kita diikat dengan satu ikatan. Ikatan yang pertama. Ikatan la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Andai ada yang tidak seagama. Tidak seangkidat. Kita tetap diikat dengan ikatan. Negara kesatuan Republik Indonesia. Andai kita tidak merasa satu negara. Tidak satu agama. Kita tetap diikat dengan satu ikatan. Ikatan sama-sama manusia. Yang berasal dari Adam. Adam dari tanah. Kita pun akan kembali ke tanah. Masuk ke lubang tanah. Akan dimakan cacing. Tanah. Ada di sini yang berasal dari besi. Berarti robocop dan transformer. Semuanya berasal dari Nabi Adam AS. Kalau ada yang mengatakan. Saya tidak berasal dari Nabi Adam. Mohon maaf. Berarti keturunan monyet. Ustaz Soman tidak boleh ngomong begitu kasar. Bukan kata saya. Itu kata Charles Darwin. Kata dia tidak ada itu agama. Tidak ada itu Nabi. Tidak ada itu ajaran Islam. Yang ada hanyalah manusia kelanjutan dari evolusi hewan. Kita tidak diajarkan begitu oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya berasal dari asal yang sama. Maka tidak boleh angkuh dan sombong. Yang sombong itu kan Ustaz Soman. Ya berdiri di atas. Ya di atas pentas. Saudaraku di atas pentas ini gak lama. Cuma 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 mililiter. Setelah itu semua akan berakhir dan akan turun ke bawah. Betul? Nanti kalau mau merasakan gimana rasanya di atas ini. Habis acara. Naik ke atas itu. Ternyata rasanya gimana? Kamang takut jatuh ke bawah. Maka jangan heran kalau Ustaz Soman gak gerak-gerak dari tadi. Tapi Ibu yang dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kebersamaan kita malam ini yang kedua adalah. Ini majlis il. Kenapa ini majlis ilmu? Diawali oleh Abuya. Saykhuna. Alimuna. Wa kudwakuna. Beliau membacakan Al-Fatihah. Kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kepada awliya Israli'in. Kepada ayah dan ibu kita. Maka majlis kita ini bukan majlis lala. Bukan majlis sia-sia. Majlis kita adalah majlis zikir. Maka hati kita kita luruskan. Bismillah hitawakkaltu'ala Allah. La haula wa la kuwata. Begini orang pandenglah merayakan ulang tahun kabupatannya. Dengan berzikir. Dengan majlis ilmu. Salam alam Nabi. Bayangkan kalau bukan kota kabupaten santri. Bayangkan kalau bukan kabupaten yang dibanggakan para ulama. Bagaimana mereka ulang tahun? Undang penyanyi danglu. Siap digoyang. Hancur semuanya. Nausbillah. 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 Apakah bapak ibu masih yakin kabupaten pandenglang ini 50, 30, 20 tahun akan datang? Kalau ulang tahun masih ada pengajian? Yakin? Yakin. Saya yakin dan percaya. Dari mana Ustadz yakin? Dari ketemu di pinggir jalan, anak-anak kecil memanggil-manggil. Ustadz. Ustadz. Saya buka kaca. Bukan anaknya yang datang. Maknya yang datang. Kalau melihat ada anak-anak kecil masih suka kepada Ustadz. Masih suka berselawat. Masih suka pengajian. Di bawah tablik akbar. Itu masih ada anak kecil. Itu masih ada anak kecil. Hai guys. Mereka inilah yang akan memimpin tablik akbar pengajian zikir pada saat ulang tahun pandenglang. Di masa-masa akan datang insya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan. Generasi ini sudah ancur Pak Ustadz. Semuanya dirusak dengan internet. Kalau mau melihat anak-anak soleh masih banyak. Datanglah ke pandenglang insya Allah. Amin ya Rabbah. Ini Ustadz Soman cuma bahasa basi aja. Yang mengatakan bahasa basi karena cuma nonton di Youtube. Kalian datang ke pandenglang. Lihat saksikan sendiri. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya. Anak-anak muda tidak ada yang pacaran malam ini. Malam besok saya gak tahu. Ini malam apa? Malam libur. Malam a'at. Semua anak-anak muda. Sore tadi sepeda motor sudah siap dengan kenalpon yang disunat. Bunyi kenalponnya. Bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet-bebet. Tapi di pandenglang tidak ada. Malam a'at, malam libur. Mereka semuanya bersikir menyebut asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil alihil azim. Ya Allah, kalau masih ada anak-anak muda di pandenglang yang masih pacaran, putuskan ya Allah. Ya Allah. Teganya Ustaz Somad, teganya, teganya, teganya. Kami udah pacaran lima tahun, Ustaz. Ustaz Somad, hanya dengan pengajian satu malam saat undangan. Tolong Ibu Bupati jangan undang lagi Ustaz Somad. Dia hanya merusak hubungan kami. Saya tidak ada niat jahat. Saya cuma ingin supaya jangan ada perbuatan maksiat. Setuju? Setuju. Yang malam ini putus, besok akan dipinang dengan Bismillah. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang datang membawa mawar. Kalau memang kau gagah, bawalah mawar. Ya Allah. Yang jomblo-jomblo ini ketemukan dengan jodoh yang baik. Banyak sekali jodoh. Doa empat puluh orang di ijabah Allah. Doa empat ratus orang di ijabah Allah. Ini bukan empat puluh. Ini bukan empat ratus. Empat ribu orang lebih. Betul. Dikabulkan. Mengetuk pintu-pintu langit. Semua yang pacaran segera putus. Lima tahun hubungan kami jaga, Ustaz. Kalau ada lima tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dicilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Untuk apa? Betul. Adik-adik santri yang sedang membaca kitab kuning, yang sedang belajar di pondok pesantren. Gak usah kalian pikirkan masalah perempuan. Belajar, belajar, belajar. Ngaji, ngaji, ngaji. Nanti kalau kalian sudah selesai, jodoh akan datang sendiri. Insya Allah. Amin. Kami gak percaya, Ustaz. Kami gak percaya jodoh datang sendiri. Abdul Sohman ini sudah tua. Kurus. Hitam. Pese. Jelek. Coba baca komen di Instagram dengan di Youtube. Baca baik-baik. Ustaz sering baca. Ada yang saya baca. Apa yang Ustaz paling ingat? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Aku aja yang kurus begini, masih banyak yang mau. Apalagi kalian anak pandeglang yang ganteng-ganteng, luar biasa. Insya Allah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, pasti akan menerima kalian santri-santri yang luar biasa. Insya Allah. Amin. Ibu siap terima? Dari bunyinya yang gak setuju. Insya Allah. Padahal aku sudah mengiklankan. Kalian gak laku juga. Gak tahu lagi gimana caranya. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iza sa'al tafas'alillah. Kalau minta, minta sama Allah. Iza sta'an tafas ta'in billah. Minta tolong, minta tolong kepada Allah. Iyaka na'budu wa iya kanas ta'in. Dengan berkumpulnya kita di majlis ilmu malam ini, malam ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang menjaga malam ini, besok habis subuh datang menghadap Allah. Allah tanya kepada malaikat. Hai malaikat. Ya. Apa kerja mereka tadi malam? Mereka berkumpul di tanah lapang, ya Allah. Ngapain mereka ngumpul? Melihat, nobar, nonton bareng. Tidak demikian di Pandeglang. Ngapa mereka mengumpul tadi malam? Mereka berkumpul, bersikir, mengagumkan nama'u, bersolawat kepada Nabi'imu. Kita di Pandeglang malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. InsyaAllah. Amin ya Rabbah. Ketika ada majlis zikir, malaikat-malaikat memanggil malaikat yang lain. Apa kata malaikat? Memanggil. Mereka berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada majlis zikir, mereka memanggil, Wahai malaikat, mari datang, mari datang. Inilah yang kalian cari. Inilah jawaban mengapa majlis ulang tahun Kabupaten Pandeglang tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan. Nanti kalau ada yang nanya, Apa ini? Gak sesuai dengan emansipasi wanita. Kenapa di sini perempuan semua? Kenapa di sini laki-laki semua? Karena ini adalah negerinya para ulama. Dan kita berada di majlis zikir. Kita jaga sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Makanya kalau bapak ibu memandang, ke sini laki-laki semua. Gak ada perempuan. Di sini perempuan semua. Ada beberapa laki-laki yang terjebak di sini. Mereka sedang mengawal ibu-ibu semua. Kita tidak boleh suhu zon. Mereka memantau semuanya. Ini mengapa mereka di sini? Ini abang kita kameramen. Boleh jadi pahala tausia ini lebih besar pahala kameramen daripada ustad. Ustaz diaminkan mereka. Ustaz ceramah hanya sekali selesai. Tapi abang-abang kameramen. Di mana-mana saya cuma melihat kamera kecil. Tiangnya kecil. Tapi di depan dia gelang. Tiang listrik mereka pakai. Supaya malam ini benar-benar direkam dengan baik. Ini akan menjadi kenang-kenangan sampai akhir saman insya Allah. Amin. Nanti anak-anak muda ini akan memutar kembali rekaman. Anak mereka nanti akan bertanya. Papa, 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 papa. Iya. Itu acara apa? Itu dulu acara ulang tahun Kabupaten Pantenglang. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Dari Pulau Sumatera, Riau. Di mana dia sekarang? Sudah ninggal. Apa yang didapatkan Abdul Somad? Ingin mendapatkan kiriman Al-Fatihah. Sebagaimana aku ya tadi mengirimkan Al-Fatihah. Kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Kepada para alim, para ulama. Kepada orang-orang tua kita. Insya Allah. Kalau kita berbakti pada orang tua. Setelah kita meninggal pun. Anak-anak kita ini akan mengirimkan Al-Fatihah. Insya Allah. Kalau saya meninggal. Bapak Ibu mau kirimkan Al-Fatihah untuk saya. Awas kalau enggak ya. Mana boleh ngancam Pak Ustaz. Dikirimkan Alhamdulillah. Tidak dikirim. Mudah-mudahan jamaah mengingat. Insya Allah. Amin ya Rabbah. Poin yang ketiga. Apa dia? Malam ini kita bisa bersama dengan berbagai macam orang-orang dengan jabatannya, kekuasaannya. Ustaz Abdul Somad berceramah tentang. Innamal Hamru. Kamar. Malm wal-maisir. Judi. Wal-ansab. Menyembeli binatang untuk berhala. Wal-aslam. Mengundi nasib. Rijesun. Najis. Min amali syaitan. Perbuatan syaitan. Fajitan ibu. Jangan pakai kamar. Jangan pakai ganja. Jangan pakai sadu. Jangan pakai narkoba. Jangan pakai lem kambing. Abdul Somad ceramah berapi-api. Bisakah Abdul Somad menangkap pengedar narkoba? Enggak bisa. Abdul Somad enggak punya kekuasaan. Enggak punya pistol. Tapi yang bisa menangkapnya adalah Kapolres Pandeglang menangkap pengedar narkoba membawa 35 kilo sabu-sabu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan untuk menolong agama Allah. Menangkap pengedar. Bapak-Ibu setuju kalau pengedar ditembak mati? Tidak. Setuju kalau pengedar pecandul dihukum mati? Tidak. Mudah-mudahan yang mengedar, yang candu, yang kerasukan. Mana pakai kerasukan, Pausat? Memang setan ini lebih ngeri daripada kerasukan setan. Kalau setan yang merasukinya dibacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau orang pakai narkoba, kerasukan, sabu-sabu, malah dia membaca ayat kursi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamatkanlah anak-anak muda di Pandeglang ini dari narkoba, ya Allah. Selamatkan dari ganja, ya Allah. Selamatkan dari sabu-sabu, ya Allah. Selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa, ya Allah. Amin, ya Rabbah. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini ada Bapak Dandim, tentara TNI, ada Kepolres, polisi, ada Segda, ada Bupati, ada Komisi 3 DPRNI. Anak insya Allah. Amin, ya Rabbah. Amin. Namanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kekuasaan bisa saja berganti. Dulu kita tinggal di Kesultanan Banten. Pemimpin adil dan amanah. Berakhir kekuasaan, datang Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Berakhir orde lama. Tapi masjid tetap tegak berdiri. Masjid kebanggaan bangsa Indonesia. Masjid Istiqlal. Berakhir priode Bung Karno, naik Pak Harto. Berdiri lagi masjid Muslim Pancazila. Di setiap kabupaten dan kota. Menaranya khas. Bangunannya khas. Atapnya seperti bangunan masjid demak. 32 tahun. Berakhir kekuasaan. Hari berganti. Musim berubah. Tapi yang kekal abadi adalah masjid. Di sana orang sholat berjamaah. Pondok pesantren tetap tegak berdiri. Santri-santri. Tadi saya silaturahim datang ke Abuya. Sebelum datang ke Abuya Mutadi. Saya siarah dulu ke makam. Kiai Haji Muhammad Dimyati. Rahimahullah. Umat ta'anallah. Ibrahim. Sallu alam Nabi. Banten ini terkenal dengan orang yang hebat. Yang kuat melawan penjajahan Belanda. Betul? Betul. Lama saya penasaran. Bentuk orangnya, fisiknya, tubuhnya sama dengan orang Sumatera. Kenapa orang Banten ini terkenal luar biasa? Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Apa makanannya Pak Ustaz? Balok. Sudara kini melihatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanannya bukan saja luar biasa. Tapi makanan baptinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan. Kalau kamu mati melawan Belanda. Kamu mati melawan Jepang. Kamu akan mati? Mati syahid. Mereka tidak takut. Mereka lah yang berteriak melawan Belanda. Takbir. Wakilnya Belanda potang panting. Mati semuanya. Tinggal terong Belanda. Serang Jepang. Wakilnya Jepang pulang ke Tokyo. Hilang semua. Lari sampai terbirit-birit. Tinggal sendal Jepang. Ini mesti kita pertahankan. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda. Kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang. Tapi kita berhadapan dengan mungkar. Dengan kejahilan. Dengan kebodohan. Dengan kejahatan. Siap jaga persatuan? Siap. Siap jaga NKRI? Siap. Siap jaga alim ulama? Siap. Pakbir. Alhamdulillah. Ini Ustaz Omad. Tau siahnya dari pagi udah keberapa? Ini tau siah yang keempat. Tadi mulai pagi, tadi subuh. Lalu kemudian lanjut kajian doa. Lanjut kajian zuhur. Sekarang kajian keempat. Saya sangka suara saya sudah habis. Ternyata tetap. Pertama karena doa ulama. Yang kedua. Karena dikasih makan durian. Rasanya gimana Pak Ustaz? Hmm, yami. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Semua yang berkontribusi. Sehingga terwujudnya acara kita malam ini. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Banten sudah menjadi ikon simbol santri. Kabupaten Pandeglang sudah menjadi ikon simbol tempatnya para ulama. Kalau disebut Pandeglang yang saya ingat adalah Kiai Haji Muhammad Dibiati. Kalau disebut Pandeglang yang saya ingat adalah Yang terekam di kepala saya. Negeri yang gak ada tempat masyiat dan dosanya. Betul omongan saya ini. Kalau tidak betul katakan betul. Oh gak bisa Pak Ustaz. Kami orang yang pegah menegakkan amal ma'ruf nahi. Mungkar. Maka anak-anak mesti masukkan ke pesantren. Saya tadi sempat soan. Datang berkunjung. Ulama yang sudah meninggal dunia. Saya datang bersiarah. Saya bacakan Al-Fatihah. Baca Kulhuwallah. Baca Qumabil Falak. Baca Qul'an Zubrabin Nas. Baca Pangkal Al-Baqarah. Baca Ayat Kursi. Baca Ujung Al-Baqarah. Habis itu berdoa. Setelah itu bertawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepadamu. Bijahi walihika salih. Dengan kemuliaan kedudukan walimu yang salih. Kayi haji mu'mad dimyati. Antayusirlana umurana. Watakdi ajatina. Watubalir makasidana. Maka yang sudah meninggal kita kunjungi. Yang masih ada. Paku-paku negeri ini. Kita datang bersilatu raib. Ulama besar. Yang saya baca kitab hadisnya setiap hari Rabu Subuh. Distreaming-kan melalui channel Ustaz Abdul Sawan. Setiap Rabu Subuh saya baca kitab yang kecil saja hadis. Judul kitabnya. Riyadu Sali'in. Min kalami Sayyidil Mursali. Ditulis oleh Imam. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf al-Nawawi. Meninggal tahun 676. Ulama besar dalam mazhab syafi'in. Imam Nawawi punya satu kitab berjudul Minhajud Pauli Bin yang selalu disebut dengan kitab al-minhaj. Kitab al-minhaj ini disarah dijelaskan oleh ulama. Syarah yang pertama. Tuhfatul Muhtaj. Syarah yang kedua. Nihayatul Muhtaj. Kitab al-minhaj. Tuhfatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Ketiga kitab ini sudah hatam dikaji di sini Ustaz Abdul Somad. Begitu disampaikan oleh Abuya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa bertalati membaca kitab ini kepada Abuya. Mengambil barokahnya insyaAllah. Amin. Ada satu kitab. Apa kata ulama? Man lam yakrah. Siapa yang tidak membaca nal-matalib. Dihatamkan di ma'at. Di kondok kiai. Maka jangan sampai kita menjadi ayam mati di lombong padi. Saya sangka kertas pertanyaan. Ternyata tisu. Itulah hebatnya. Kalau Tuhan pergi ke Makkah. Jangan lupa makan kue bolu. Sudah lama Abdul Somad tahu siap. Baru di sini ada yang ngantar tisu. Allahu Akbar. Kalau tidak dikasih tisu. Nanti pasti masukkan ke Youtube. Wajah Ustaz Somad kelihatan berjujuran kayak kena air rujan. Maka dikirimkan tisu. Kenapa Ustaz Somad kalau tahu siap musti ada lampu dari depan. Itu kan orang yang ada di sini silau melihat. Ini perlu saya jelaskan. Kalau tidak ada lampu menyala begitu. Wajah Ustaz Somad kelihatan hitam. Nanti orang yang nonton bilang. Memang benar ini Ustaz Ariran sesat. Wajahnya hitam. Jelas. Nanti kalau ada yang nanya bisa dijelaskan. Nanti anaknya nanya. Mama, mama, mama. Iya. Kenapa itu ada lampu. Kenapa ya pokoknya ada aja. Nah ini bisa dijelaskan semua oleh ibu-ibu. Kenapa Ustaz mesti jelaskan sampai sedetel-detelnya. Sampai lampunya. Sampai tisunya mesti dijelaskan. Supaya jangan ada fitnah diantara kita. Siap. Dalam bidang akidah. Pandenglang. Akidahnya adalah akidah Imam Abu Hassan Al-As'ari. Dalam bidang fikih. Disinilah sarangnya fikih mashab syafi'i. Dalam bidang tasawuf. Disini adalah tasawufnya sunni. Dari mana kiai? Mereka bersanak-bersanak bersilsilah. Saykhuna, alimuna, abu yamu tadi. Dari mana mengambil silsilah? Tarikat Shaziliyah. Diambil dari kiai haji Muhammad Dibiyati. Kiai haji Muhammad Dibiyati. Dari mana mengambilnya? Mengambil dari kiaidahal watu congol. Kiaidahal watu congol mengambil dari mana? Mengambil dari makkah al-mukarrama. Dari silsilah ahli tarikat. Dalam satu pengamalan qadiriyah wa naksa bendiyah. Dalam masalah zikir-zikir wirid. Mengambil Shaziliyah. Tapi ketika almarhum ditanya. Apa sebenarnya tarikoh kiai? Kiai haji Muhammad Dibiyati menjawab. Aing teh tarikoh ngaji. Ngaji, ngaji, ngaji. Makanya kalau ada orang pandai gelang tidak mengaji. Segeralah pindah ke kabupaten lain. Karena disini tempatnya orang ha? Ngaji. Termasuk malam ini. Kalau memang malam ini kita ngaji. Kenapa gak pakai kitab? Ustaz Somad baca kitabnya gak lancar. Makanya dikemas dalam bentuk tablik akbar. Tapi isi yang kita bahas ini insya Allah tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini aliran sekarang sedang bertebaran luar biasa. Dulu kalau ada santri dilarang. Jangan ikut kajian si Anu. Dia bukan ahlus sunnah. Semuanya orang takut. Jangan baca kitab Anu. Dia bukan ahlus sunnah. Semuanya orang lari. Sekarang kalau kita kasih tahu. Jangan dengar kajian si Anu. Dia bukan ahlus sunnah. Langsung videonya dicari di Youtube. Ditonton. Jangan baca kitab si Anu. Kitabnya bukan ahlus sunnah. Langsung dicari PDF-nya. Ketemu dan dibaca. Maka tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa lagi membentengi dengan benteng pendok santren. Tidak bisa lagi dengan tembok. Tapi kita membentenginya dengan ngaji. Orang kalau tahu ini jam yang asli. Maka insya Allah dia tahu mana jam yang palsu. Orang kalau sudah tahu ini cincin asli emas. Mudah baginya untuk membedakan dengan yang palsu. Maka tidak ada jalan lain. Mari membaca akidah ahlus sunnah. Karena aliran-aliran yang keluar dari ahlus sunnah. Bertebaran di medsos. Khawarij. Murjiah. Khadaria. Jabariah. Mu'tazilah. Sekuler. Liberal. Komunis. Atais. Agnostik. Macam-macam aliran. Tapi kalau anak kita. Kita ajarkan ke pesantren. Ilmunya bersanad. Membaca kitab sahib Bukhari. Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik. Malik dari Abu Sinan. Abu Sinan dari Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Sayyirina. Wa Maudana Muhammad. Sallallahu alaihi. Wassalam. Maka Abuya-Abuya kita puluhan tahun membaca kitab bersana. Apa kata Abuya? Saya talakti membacakan kitab-kitab ini. Dari mulai Asnal Matalib. Rawdatu Talibin. Al-Minhaj. Tuhfatul Muhtaj. Murnil Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. 30 tahun. Menghatamkan kitab-kitab 30 tahun. Tiba-tiba kitab yang 30 tahun. Mau diringkas menjadi 16 tak muka 2 SKS. Potong libur hujan. Potong pertemuan pertama. Potong mix semester. Potong puas ujian akhir semester. Habis itu sarjana. Apa yang kita dapatkan? Ketika ditanya. Sanat kamu dalam akidah dari mana? Sanat kamu dalam fikir dari mana? Sanat kamu dalam tasawuf dari mana? Ola Google. Haddasani YouTube. Wa akhbarani Twitter. Hancurlah sanat keilmuan kita. Makanya kata ulama al-sunnah wal-jamaah. Al-isnat minad din. Sanat ini adalah bagian dari agama. Fadzuru amman takhudu dinakum. Perhatikan sanat ilmu kamu dari mana? Law-lal-isnat. Seandainya orang tidak belajar dengan guru. Bersanat ke gurunya. Orang akan semauhnya saja berkata. Semauh kehendak pikiran dan hatinya. Insya Allah. Kalau pondok pesantren kita jaga. Anak-anak kita serahkan. Belajar pagi petang, siang dan malam. Membaca kitab. Tapi kitab-kitab ini berbahasa Arab. Dari mulai matan al-ajurumiyah. Naik kepada kawakib Nurriyah. Naik kepada al-fiah ibn Malik. Dibaca syarah ibn akil. Sehingga bisa dia membaca kita kuning. Allah akan tetap menjaga pandeglang. Sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya Allah. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi sidni ilman nafi'ah. Wa wafiqni amalan sali'ah. Dibiri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka insya Allah. Amin. Pandang ke belakang manusia. Sampai di belakang sana. Pandang ke kanan manusia. Lihat ke depan lampu terang-berang. Lihat ke kiri manusia. Jadi bingung juga kita keramah di pandeglang. Mau ngadab kemana. Ustaz Samad. Doanya di akhir majlis. Tapi di pandeglang. Supaya majlis kita lancar. Di awal majlis kita sudah sama berdoa. Ada yang berdoa. Wal mu'amin yang mengaminkan. Fil ajri sawah. Balasannya diberikan Allah. Berlipat ganda insya Allah. Amin. Maka ketika kita berdoa aminkan. Doa kalian berdoa dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa cuma satu. Nabi Musa yang berdoa. Tapi kenapa doanya dikabulkan Allah? Karena mereka berdoa berdua. Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Nabi Harun mengaminkan. Amin. 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 Di tempat lain saya memperhatikan. Yang baca doa berdoa. Belum ada mengaminkan. Tapi dipandenglah. Begitu aku yang berdoa. Yang lain. Amin. Amin. Di tempat lain kadang kalau ada yang baca Quran. Slow respond. Not responding. Tapi dipandenglah. Ananda kita baca Quran. Masya Allah. Di sana suara hirupiku. Merespon bacaan Quran. Saya pertama-pertama melihat Ananda Kori tadi maju ke depan. Saya waktu melihat. Apa enggak ada yang lebih gede dari ini lagi? Kenapa anak kecil yang disuruh baca Quran? Tapi begitu dia melantunkan suaranya. Saya jadi malu sendiri. Lama saya tatap wajahnya. Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Apa yang usah pikirkan? Di Banten. Di Pandenglang. Kabupaten Pandenglang. Provinsi Banten. Negara kesatuan Republik Indonesia. Anak sekecil itu saja sudah begitu hebatnya. Apalagi Bapak Ibu. Betul? Betul. Kalau enggak percaya teslah satu-satunya. Suaranya. Bahwa di julur hurufnya. Di dalam hunnah. Kalimantan. Sampai di Kalimantan. Begitu turun dari airport. Mereka langsung kasih golok panjang. Untuk apa ini Pak? Nanti Ustaz potong satu tebu berwarna hitam. Sekali potong mesti putus. Kalau enggak putus enggak boleh masuk. Begitu sampai di cincang. Putus. Langsung pergi ke Papua. Sampai di Papua. Disambut dengan piring besar sekali. Saya kaget. Ini nasibnya pasti banyak sekali. Ternyata piringnya bukan untuk makan. Untuk diinjak dengan kaki. Setelah itu disambut dengan anak-anak Papua. Yang menarikan tarian-tarian. Mereka semuanya punya cara untuk memuliakan tamu. Untuk menyambut. Untuk mengagungkan. Karena tamu diajarkan oleh baksa kita adalah. Kamu tidak beriman. Siapa yang beriman kepada Allah. Dan hari akhirat. Tendaklah dia memuliakan tamu. Ini kedatangan saya yang kedua di Pandai Gelang. Dulu saya datang kemari tahun. 2019. 2020. 2020. 2021. 2022. 2023. Jaga persatuan. Tahun-tahun politik. 2324. Jangankan hanya beda warna. Lalu kita kemudian tidak bertegur sapa. Ini adalah pesta rakyat. Ini adalah pesta demokrasi. Siap jaga persatuan. Siap menggunakan hak pilih. Siap menjaga diri dari money politik. Siap ambil uangnya. Enggak nyoblos orangnya. Setuju. Mainkan. Ustaz Abdul Salman ini kenapa warna-warni. Bajunya lain. Sorbannya lain. Peci-nya lain. Supaya orang tidak bisa melihat. Semua warna ada pada diri kita. Tapi yang jelas. Ini peci, sorban, dan baju semuanya. Mereknya adalah. Kasih. Dikasih orang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jangan hana-hana berbeda warna. Lalu kita berkelahi. Ada yang lebih hebat daripada pesta lima tahun. Persaudaraan. Persahabatan. Pertemanan. Tetangga. Maka insya Allah. Bersama di Pandenglang. Bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Insya Allah. Amin ya Rabbat. Alamin. Salatullah. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat malam ini. Semua yang anak-anaknya tertutup pintu hatinya untuk masuk pondok belajar. Dibukakan Allah. Suami-suami yang belum sholat. Dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Yang sudah didoakan, disulawatkan, difatihahkan, belum juga terbuka. Dibukakan Allah pintu yang lahatnya. Yang mendiaminkan. Nanti dia meninggal gawat kita semua. Ibu-ibu yang belum juga sholat. Mudah-mudahan dijadikan perempuan yang menjadi bintang bidadari di rumahnya. Sehingga keluarga itu menjadi sakinah. Mau anda? Ustaz Soman tolong doakan saya. Mau doa apa? Doakan saya supaya punya anak. Pak Ustaz umur saya sudah 40, belum punya anak. Kenapa? Rumah yang belum nikah. Sudah lagi yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah mau. Saya dari tadi belum ada melihat jam. Ketika dilihat, rupanya sudah korupsi 15 menit. Di mana-mana saya tahu usia itu 60 menit. Dari setengah 10, mestinya setengah 11. Rupanya sudah sampai jam 11 kurang 15. Walaupun saya tidak melihat jam, terasa dari kesemutannya. Saya pandang ke kanan, jamaahnya tetap serius. Pandang ke depan, jamaahnya tetap melotot. Lihat ke kiri, jamaahnya enggak ada yang nguap. Jamaahnya kuat, jamaahnya tahan. Ustaznya enggak kuat. Sudah kena penyakit ima'el. Lemah, letih, lesu, letoi, loyolung lain. Kenapa bisa tablik akbar dengan suara menggegar malam ini? Ini karena doa aku ya. Doa para ajangan. Doa alim ulama. Doa para habaib. Karena doa jamaah yang tulus ikhlas ini. Abdul Samad bisa tausia. Abdul Samad bisa tablik akbar. Abdul Samad bisa berhadapan dengan orang banyak. Karena doa jamaah yang tulus ikhlas. Khususnya fanitia malam ini berdoa. Ya Allah. Selamatkan tablik akbar kami. Sehatkan Ustaz Koman. Sampai ke pandang. Sampai acara selesai. Setelah itu terserah ya Allah. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun tablik akbar berakhir. Kita tetap bersama dalam doa. Mau Bapak Ibu mendoakan Ustaz Abdul Samad? Alhamdulillah. Da'autu li syafi'i fi sholati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Arba'ina sana. Empat puluh tahun. Kata Imam Ahmad bin Ambal. Imam Ambali mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dalam menaqib Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Ambal? Imam Ambali meninggal tahun 241 hijrah. Aku doakan Imam Syafi'i dalam sholatku 40 tahun. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun. Tidak minta 40 hari. Tidak minta 4 hari. Tidak minta 4 waktu. Sekalipun jadilah. Apa doa Imam Syafi'i? Rabbil Firli. Wali Walidaya. Wali Muhammad bin Idris Asyafi'i. Ya Allah ampunkan aku. Ampunkan kedua orangku aku. Ampunkan guruku. Imam Muhammad bin Idris Asyafi'i. Maka kalau kita jaga saling mendoakan ini. Kita pun akan didoakan orang. Minta doakan. Saya datang ke Abuya. Doakan saya. Saya minta ke Kiai. Doakan saya. Saya minta ke Habib. Doakan saya. Ada orang minta doakan. Ustaz doakan anak saya. Ketika kita mendoakan saudara kita. Maka kita pun akan didoakan malaikat. Bangun kita tengah malam. Hati kita sakit. Tetangga kita. Kenapa? Mobilnya baru. Hampir kita masuk ICU. Kenapa? Rumahnya baru. Kita bayangkan wajahnya. Kita doakan dia. Walaupun gigi kita rapat. Awal-awalnya memang sakit hati kita. Tapi kemudian Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaika misru. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Makanya dengan doakan yang tidak baik. Doakan yang baik. Baik. Nanti malam bangun tahajud. Doakan ibu bupati. Doakan bapak anggota DPR RI Komisi 3. Doakan ketuan Dewan. Doakan semua yang hadir. Kalau gak bisa sebut namanya. Muslimin-musliman. Muminin-muminan. Saudara saya semuanya. Ustaz Abdul Soman. Semuanya insya Allah. Mudah-mudahan kita bersama dalam doa. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Mudah-mudahan semuanya diijabah Allah SWT. Amin ya Rabbal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Di akhir majlis. Maukah bapak ibu memaafkan segala silap salah Ustaz Abdul Soman? Banyak kata-katanya menyinggung perasaan tidak berkena di hati. Kurang sopan santun. Kurang adab. Kurang tata kerama. Sudikah bapak ibu memaafkan Ustaz Abdul Soman? Selesai. Lebih baik minta maaf di Pandeglang. Daripada minta maaf di Padang Mahsyar. Betul? Maka tetangga depan, rumah, belakang, kawan, sahabat, ulama, ajangan, kiai, guru, abaib. Minta maafnya supaya kita lepas. Andai kita mati malam ini. Insya Allah mati dalam keadaan bersih. Dan kita mati dalam keadaan khusnul khatiman. Semoga yang keluar dari mulut kita adalah kalimat. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ustaz bilang ngeliat apa? Saya sedang ngeliat gambar saya. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Puncak dari tablik akbar. Bukan karena ramainya. Tapi karena besok ada perubahan sholat berjamaah di masjid. Masjid insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sholat berjamaah insya Allah. Amin ya Rabbah. Di akhir majlis. Saya tutup dengan satu pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.